Terima kasih Pada hari ini kita melakukan pengecekan terhadap dua perusahaan di Kabupaten Garup yang selama ini mengirimkan pekerja migran Indonesia. Satu TKP yang pertama tadi sore pukul 17.00 yaitu PT. Raya Madya Bahari itu di Tanjung di Kecamatan Perugung Kaler. Kita menemukan di situ bahwa izinnya tidak ada untuk menyaturkan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kemudian kami melakukan pemeriksaan di sana bahwa dengan kekurangan itu kami membawa 12 orang yang akan siap untuk berangkat ke luar negeri. Di antaranya ke Jepang, ke Norwegia, sama ke Thailand. Kemudian pada pukul 19.00 ini adalah TKP kedua PT. Aino Bahari Internasional. Sama bahwa kami menemukan di sini bahwa perusahaan ini sudah berdiri, sudah mengirim dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Sama izinnya juga tidak ada. Kemudian kami coba mendalami untuk mengecek apakah dia ini langsung mengirim ke negara tersebut atau melalui penyalur-penyalur yang lain. Jadi saya mohon waktu. Ini adalah perintah dari Bapak Kapolri yang harus kami laksanakan. Dan kami tidak main-main berhadap pekerja migran Indonesia yang salah, yang dieksploitasi di luar negara tersebut. Karena perusahaan-perusahaan yang memberikan, memasuk ke luar negeri itu tidak memiliki kompetensi dan perizinan yang pas. Kalau di sini yang diamankan atau tidak? Di sini yang kita amankan, di sini si pengurus, pemilik, suami istri. Untuk yang di TKP, yang di Tarogonggaler, itu kebetulan kita mengamankan 12 orang yang akan berangkat ABK ke luar negeri. Jadi di sini cuma dua orang yang berangkat? Ya, di sini pengurus, karena mulut sudah malam. Kalau yang di sana tadi memang sudah siap berangkat, kita dapat informasi tersebut dari intelijen, sehingga kami langsung melaksanakan pengajakan di sana dan sudah kita bawa di sana. Tapi dugaan tempat serupa ada nggak di Garut? Beberapa tempat lainnya? Ya, itu sudah dua. Nanti kita akan kembangkan terus dan kami akan mengungkap semuanya demi masyarakat bangsa negara ini. Tapi laporan sementara, Dan, dari dua lokasi itu, ada nggak yang merasa dibohongi atau apa gitu, menjadi korban? Ya, nanti kita dalamin ya. Kami dalamin semua pemeriksaan ini. Ya, tentunya apabila memang ada tereksploitasi masyarakat Garut khususnya, yang bekerja di luar negeri tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan di dalam negeri, di Indonesia ini, maka kita akan menerapkan pasal yang tak berat. Iya, bisa dikatakan demikian. Nanti kami akan cross-check karena ini adalah pekerja. Jadi ada dua ya, ada dua model. Ini karena ABK, dia mempunyai harus izinnya siupak. Siupak itu yang mengeluarkan itu adalah dari perhubungan laut, dari kementerian perhubungan. Kalau misalkan pekerja yang bekerja di daratan, itu izinnya harus dari disnakar. Tapi semuanya itu harus melaporkan kepada BP2MI. Nah, itu yang kita dalamin sekarang. Moga-moga kasus ini menjadi tenang-beneran. Dan kami menganjurkan sekaligus simbawan kepada seluruh masyarakat kapal-kapal Tenggara khususnya, agar berangkat ke luar negeri melalui agen-agen atau yang sudah memiliki izin dan ditunjuk oleh pemerintah. Dan kita sempat memperiksa berkas dan berkas yang penting apa saja yang mungkin diamankan? Kami sudah mengamankan. Ada beberapa paspor, ada beberapa simen book, lalu kami perincian anggaran biaya, terus kami mengamankan juga laptop, yang dimana nanti ada email-email yang akan kami pelajari. Ada dugaan keterkaitan dengan berkasan bumi yang hilang kontak dengan keluarga? Nah, sebenarnya tidak hilang ya. Ada di sana, cuma kita mau pulangkan, bekerjasama dengan pemerintah daerah dan kedutaan besar di... Tapi ada keterkaitan dengan dua tempat ini atau belum? Kita akan dalami, kita akan dalami. Informasi itu ada, tapi kita akan dalami. Kalau terkait izin, ada berkasnya nggak ada? Baik izin yang APK maupun yang TKI yang tadi komandan sebutkan itu. Tidak kita ketemukan, siup paknya tidak kami ketemukan. Hanya siup biasa saja. Siap. Oke, bagaimana saya rekan-rekan ya? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!